Intro Meluar apa yang pernah disampaikan oleh ahli Kan sebelumnya pernah ahli yang ditampilkan oleh jaksa waktu itu Ibu Remy Waktu itu karena masih rambat, masih bwondo malam Waktu itu kan ahli menampilkan Ibu Remy itu sebagai ahli psikologi Remy Banyak termasuk sambol, termasuk istrinya, termasuk belum tergali tentang apa sebenarnya Oleh karena itu pada saat kami meminta, kami tidak tahu bahwa anggota tim penilai atau tim pewancara Kami tidak tahu, kami mengajukan surat ke UI, kemudian psikologi mengirim bapak ini Dan ternyata dia bilang dia ikut memeriksa dan menyampaikan Oleh karena itu selain fakta-fakta yang kami sampaikan pertanyaan-pertanyaan Kami gali apa yang dimasukkan beberapa poin dari hasil profil dari ini Seperti punya kepatuan hukumnya, kepatuan yang tinggi kepada pimpinan Ya kan, pribadi beberapa lah yang kami sampaikan tadi Kenapa dia bisa menyimpulkan itu tentu berdasarkan ternyata setelah mereka mewawancara Riku Bukan hanya Riku, mungkin para judan yang lain, para pimpinan yang lain Sehingga timbulah hasil seperti itu Jadi kalau tadi dilihat ada perdebatan antara jaksa dan Riku Apa yang diduga, yang dimaksud dengan berkualitas, diduga berkualitas Karena itu hasil yang diperoleh oleh saudara Amini dalam wawancara Kemudian yang menarik menurut kami, kenapa kami pertanyakan fakta tadi Fakta tentang kejadian di Magelang Karena bagaimanapun kejadian di Magelang, antisipasi memindahkan senjata itu kan diduga Dalam dakwaan saudara-saudara, seseolah dia disuruh Padahal tidak ada fakta, tidak ada hubungan antara Sambo pada tanggal 7 terhadap ini Terhadap saudara Riki Kejadian fakta itu tidak pernah ada yang tahu Dan Riki tidak pernah menyampaikan kepada dia Jadi itu inisiasa, kenapa saya menyampaikan itu Untuk membuktikan saudara Riki ini memang punya pribadi Yang pengen semuanya jujur dan baik Jangan sampai terjadi sesuatu kali Tuh, kenapa kami menonjolkan pertanyaan Yang kedua kami menonjolkan pertanyaan Kenapa kok Riki tidak berani, dia sudah mendengar Jadi Bapak, intinya sudah ada menyampaikan sesuatu Apakah akan dilanjutkan atau tidak Dan belum detail Dia tidak berani menyampaikan ke Riki Kan ini Jaksa menyatakan Kenapa saya tidak sampai ke Riki Kenapa tidak sampaikan ke Joshua Sehingga mungkin mereka bisa berbuat apa Yang jelas di depan hukum saya perlu menyatakan Tidak ada kewajiban hukum Bagi dalam undang-undang Misalnya 340, 338 Riki tidak punya kewajiban Untuk menyampaikan ke apa-apa Karena kalau sekarang dia diperintah dia pergi Disuruh setelah dia menyatakan menolak Tidak mau melakukan perangkat Itu dia adalah sebagai seorang Karyawan masih jajudan Masih bekerja dengan sama Apakah patut seorang yang disuruh Untuk memanggil seseorang Dan tidak menyebut Panggil surisan Supaya embat itu Kan bukan gitu Oleh karena itu Dengan kondisi bingung Dengan kondisi takut Bapak pindah ini apa Itulah batin yang ada di dalam Saya sampaikan Bagaimana menurut Ahli Bagaimana menurut Ahli Menurut Ahli saya Saya tangkap Itu sesuatu hal yang Yang wajar Karena Pertahan hubungan Relasi kuasa Antara Sambo dengan Bapak tinggi Jarak Yang kedua Memang dia Dia bekerja Dan dia punya tanggung jawab moral Untuk kejadian Untuk apapun yang terjadi Di masalah Apapun yang terjadi Di masalah Kenapa dia tidak berani Itu sesuatu hal yang biasa Mungkin kita pun Kalau jadi anak buah Seorang jenna Melakukan itu Mungkin gak berani Gue ngomong sama siapa Terjadi Dispute Terjadi apa-apa Nanti dia lagi yang Dimarah Atau Bisa jadi bermasalah Terima kasih